Anak-anak SMA 3 bisa mengatasi masalah untuk mengikuti atau menyelesaikan UN Karena saya pikir UN itu lebih kecil dibanding beban yang dipikul oleh anak-anak kelas 12 untuk penyelenggaraan ini Jadi saya pikir bahwa paklan ini lebih berat Makanya pada kesempatan yang baik ini saya pesankan kepada anak-anak kelas 12 Ternyata Anda mampu melaksanakan kegiatan yang demikian berat bebannya ini Tetapi Anda bisa itu hanya satu kunci Karena ternyata Anda semangat dan Anda senang untuk melaksanakan ini Sehingga apabila UN dibuat demikian, dibuat kondisi seperti ini Saya kira UN SMA 3 tidak ada masalah Karena sekali lagi kepada kelas 12 Ini hendaknya menjadi motivasi untuk kegiatan berikutnya Yaitu merupakan tugas berat bagi Anda Bagaimana untuk bisa menyelesaikan tugas pendidikan di SMA 3 dengan baik Sekali lagi kepada kelas 12 Tolong ini bisa menjadi motivasi kalian untuk bisa sukses di dalam UN tahun 2014 Ini saya sampaikan pesan kepada kelas 12 Kemudian kepada anak-anak kelas 11 dan kelas 12 Kalian nanti bisa menyaksikan apa yang telah ditampilkan oleh kelas 12 Hendaknya menjadi motivasi dan inspirasi bagi kalian Karena pakleraan ini saya ikuti dari tahun ke tahun Kualitasnya meningkat Dan mudah-mudahan pada tahun ini kualitasnya lebih baik daripada tahun kemarin Dan ini menjadi tantangan kalian kelas 11 dan kelas 12 Untuk bisa menyelenggarakan acara-acara Atau bisa melaksanakan program-program SMA 3 lebih baik lagi Itu kira-kira yang saya sampaikan Dan kemudian kepada semua yang hadir Orang tua untuk bisa mendukung anak-anaknya Melaksanakan pendidikan di SMA 3 Demikian sambutan dari saya Semoga acara ini bisa sukses dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua Khususnya kepada anak-anak SMA 3 Bekalongan Demikian sambutan saya Saya akhiri Wa bila itu hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketangan dulu untuk Bapak Abdur Rezaq Selaku Kepala Sekolah SMA 3 Bekalongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku masih pada diskusi sendiri-sendiri Karena persiapan Sekali lagi Saya memberikan salam Mudah-mudahan bisa mendengar semua Dan yang mendapat salam biasanya wajib menjawab Mudah-mudahan yang menjawab diberikan limpahan rahmat dan rezeki yang seluas-luasnya Bagi yang tidak menjawab sama Mudah-mudahan juga diberikan rezeki dan kenikmatan serta yang lain seluas-luasnya Saya ulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bekalongan Beserta Ibu Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Orang tua siswa Ketua Komite Anak-anakku Kelas 12 Kelas 11 ada Ya kelas 10, kelas 11 Hadirin hadirat yang berbahagia Syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan keherdat Allah Hanya karena atas ridonya kita semua hari ini masih diberikan kenikmatan